Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Duduk di sampingnya, Sye Sye mendorongnya dengan beberapa kata. Ada apa? Apakah Anda merasa sedih karena Gu Yui tidak bergabung dengan Sekte Tang? Petik 2 Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya hanya merasa semua orang yang saya sayangi pergi. Orang tuaku dan Nga, Er pergi. Zhang Yangsi dan Wang Jinsi pergi, dan sekarang Gu Yui telah memilih jalan yang berbeda. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk sendiri. Petik 2 Sye Sye tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu masih memilikiku? Aku tidak akan pergi. Petik 2 Desahan depresi keluar dari bibir Tang Wulin. Mungkin kamu tidak punya pilihan selain meninggalkanku juga di masa depan. Siapa yang bilang aku akan pergi? Gu Yui tiba-tiba muncul di samping mereka. Dia menarik Sye Sye dari kursinya sebelum mencurinya untuk duduk di samping Tang Wulin. Kamu sangat emosional, kata Gu Yui. Tidak senang. Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Mungkin. Gu Yui menekan. Aku hanya memilih untuk tidak bergabung dengan sekte Tang, dan bukannya meninggalkan kelas 0. Organisasi manapun yang saya ikuti tidak mengubah fakta bahwa saya akan selalu bersama kalian. Petik 2 Tang Wulin terkekeh. Maaf, Gu Yui. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Setiap orang membuat keputusan sendiri. Saya hanya merasa sedikit frustrasi. Kamu benar. Mungkin karena keluarga ku pergi, tapi aku sangat lemah secara emosional. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Petik 2 Akhir semester merupakan momen yang mengembirakan bagi semua mahasiswa karena menandai dimulainya liburan panjang selama satu bulan. Mereka akhirnya bisa bersantai dan melupakan belajar atau berkultivasi selama ini. Meski berstatus sebagai soul master bergensi, pada akhirnya mereka hanyalah anak-anak. Setelah satu perjalanan lagi ke sekte Tang Era Dasling keesokan harinya, kelas 0 juga memulai liburan mereka. Gu Yui dan Xie Xie memilih menghabiskan liburan mereka jauh dari kampus. Secara alami, mereka berdua akan pulang untuk bermain dan bersantai, meninggalkan hanya Tang Wulin yang tersisa di asrama. Kemana saya bisa pergi? Kembali ke kota Glorybound? Ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, jadi bisakah tempat itu disebut rumah lagi? Tang Wulin dengan getir menertawakan pikiran kesepiannya. Satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang adalah Bengkel Mangtian. Ia berharap dengan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan bekerja, ia bisa melupakan keluarganya. Dia sudah mengisi formulir pendaftaran sekte Tang dan menyerahkannya kepada Wu Zhang Kong, yang mengirimkannya ke sekte Tang Era Dasling untuk ditinjau. Hanya setelah persetujuan, barulah dia secara resmi menjadi anggota sekte Tang. Tang Wulin menghela nafas saat dia mengemasi apa yang dia butuhkan untuk tinggal bulan depan di bengkel. Wu Lin, sebuah suara yang akrab memanggil. Guru Wu Wu Zhang Kong berdiri di lorong dengan sabar menunggu Tang Wulin. Apa rencana liburanmu? Wu Zhang Kong bertanya dengan tenang. Agak bingung, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya belum benar-benar punya rencana. Saya pikir saya hanya akan fokus pada menempa dan kultivasi. Petik 2 Setelah dipikir-pikir, Wu Zhang Kong mengajukan proposal. Karena kamu tidak punya rencana, bagaimana kalau kamu ikut denganku? Saya mengunjungi kota lain untuk mengurus beberapa bisnis. Jika Anda ikut, Anda akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang dunia di luar sekolah dan bersantai pada saat yang sama. Petik 2 Hah, Tang Wulin menatap Wu Zhang Kong dengan heran. Wu Zhang Kong dengan penuh pertimbangan bertanya, apakah Anda ingin waktu untuk memikirkannya? Tang Wulin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi denganmu. Dalam sepersekian detik itu, suasana hatinya cerah dari depresi kesepian sebelumnya. Aku ingin tahu kemana guru Wu akan membawaku? Karena Wu Zhang Kong tidak mengatakannya, Tang Wulin tidak mau repot-repot bertanya. Sejam kemudian, mereka menunggu kereta di stasiun kereta Jiwa East City. Seperti biasa, Wu Zhang Kong berpakaian putih dan tidak membawa kopel. Jelas, dia memiliki perangkat penyimpanan jiwa yang mirip dengan Tang Wulin. Adapun Tang Wulin, dia berkemas dengan ringan, hanya membawa beberapa set pakaian dan dua palu tempa. Wu Zhang Kong yang berpakaian putih menarik perhatian banyak wanita di stasiun kereta. Terlepas dari usia mereka, mata mereka secara alami akan tertuju pada Wu Zhang Kong. Cukup mengejutkan, ada beberapa gadis yang lebih muda yang memilih untuk melihat Tang Wulin sebagai gantinya. Daya tarik Tang Wulin berbeda dengan daya tarik Wu Zhang Kong yang dewasa dan tampan. Matanya yang besar dan jernih serta aura tenang yang melampaui usianya dengan mudah menarik perhatian gadis-gadis seusianya. Kedatangan kereta didahului dengan suara gemuruh yang rendah. Saat melihat kereta yang akan mereka naiki, Tang Wulin akhirnya menyadari tujuan mereka. Mereka menuju surga Dou City. Surga Dou City, bukankah itu dulu adalah ibu kota kerajaan Dou Empire? Itu adalah kota metropolis besar yang masih bisa dianggap sebagai salah satu kota terbesar di benua Dou Luo saat ini. Jarak antara East Sea City dan Heaven Dou City sama sekali tidak kecil. Wu Zhang Kong telah membelikan mereka kursi kelas ekonomi. Setiap gerbong dapat menampung empat penumpang, dua di setiap sisinya dipisahkan oleh sebuah lorong di tengah. Harga tiket yang murah terlihat dari betapa sempitnya gerbong tersebut. Tang Wulin baik-baik saja sejak dia masih kecil, tetapi kaki Wu Zhang Kong yang panjang sudah bersandar di sandaran kursi di depannya. Sementara Tang Wulin duduk di dekat jendela, Wu Zhang Kong telah mengambil kursi luar, bertindak sebagai penghalang manusia antara dia dan orang banyak lainnya. Di ruang terpencilnya, Tang Wulin merasakan rasa aman. Sini, Wu Zhang Kong memberinya sebuah buklet. Tang Wulin dengan penasaran memeriksanya. Tidak ada satu kata pun di sampulnya, membuatnya menganggap itu buku catatan. Namun, ketika dia membukanya, ada gambar orang di samping banyak catatan. Apa ini, Guru Wu? Tang Wulin bertanya. Penyelidikan sekte Tang terhadap latar belakangmu seharusnya tidak menimbulkan masalah, jadi aku memberimu buklet ini sekarang. Di dalamnya ada teknik budidaya sekte Tang, metode surga misterius. Ini juga dapat digunakan untuk bermeditasi, jadi Anda juga bisa menyebutnya metode meditasi. Manfaat yang Anda peroleh darinya harus jauh lebih baik daripada apa yang Anda terima sekarang. Nanti, ketika Anda mempelajari teknik sekte Tang lainnya, metode surga misterius ini akan menjadi fondasinya. Petik 2 Metode sekte Tang, mata Tang Wulin langsung bersinar karena kegembiraan. Sejauh ini, dia telah menggunakan metode kultivasi dasar yang disediakan oleh Akademi, tetapi sekarang dia dapat menggantinya dengan metode dari sekte Tang yang legendaris. Mempertimbangkan reputasinya, dia tidak meragukan kualitasnya. Namun, Muzang Kong harus memperingatkannya. Saat pertama kali bergabung dengan sekte Tang, awalnya Anda hanya diperbolehkan mempelajari metode surga misterius karena itu adalah dasar dari segalanya. Hanya setelah membiasakan diri dengannya, Anda akan dapat berkultivasi dalam metode dan teknik lain dari sekte Tang. Tetapi dalam kasus Anda, karena Anda masuk dengan lulus tes tingkat menengah, Anda juga dapat memilih satu teknik lagi untuk berkultivasi. Petik 2 Guru Wu, tunggu sebentar. Tang Wulin tiba-tiba menyelau Wu Zang Kong dan kemudian merendahkan suaranya. Bisakah kita benar-benar berbicara tentang metode sekte Tang di tempat yang begitu ramai? Wu Zang Kong menggelengkan kepalanya dengan acuh. Mereka tidak akan mendengar suara kita. Dengarkan dan lihat sendiri. Petik 2 Hah, saat itulah Tang Wulin menyadari keheningan total yang mengelilinginya. Orang-orang terus memanjat ke atas kereta, tapi tidak ada satupun suara yang terdengar. Saat dia fokus pada lingkungannya, dia mengamati lapisan tipis kekuatan jiwa yang memisahkan mereka dari kerumunan. Apa ini? Tang Wulin kembali menatap Wu Zang Kong dengan heran. Wu Zang Kong dengan santai menjelaskan, ini hanyalah cara menggunakan kekuatan jiwa. Anda akan dapat melakukan ini setelah mencapai level tertentu juga. Sekarang kembali ke topik teknik sekte Tang. Ada total 6, metode surga misterius, tangan biop misterius, naga penangkap bangau pengendali, lintasan membingungkan bayangan hantu, mata setan ungu, dan senjata tersembunyi seratus pemisahan. Di antara mereka, senjata tersembunyi seratus pemisahan telah menyatu dengan perkembangan teknologi perangkat jiwa dan dimasukkan ke dalam armor tempur unik sekte Tang. Ada pun 5 teknik lainnya, Anda masih akan mempelajarinya seperti biasa. Kamu bisa mempelajari satu teknik tambahan setelah lulus tes level menengah, tes level lanjutan, dan seterusnya. Jadi sekarang, Anda dapat memilih satu sama lain selain metode surga misterius. Saya pribadi menyarankan agar Anda memilih mata setan ungu. Ini adalah metode untuk menumbuhkan kekuatan mata Anda sekaligus meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Mata adalah jendela pikiran, dan ini adalah cara termudah untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, jadi kamu harus memilih mata setan ungu. Petik 2 Baik, tatapan Tang Wulin berbina. Itu adalah teknik sekte Tang. Lalu, gurumu, kewajiban apa yang harus saya simpan untuk sekte Tang sebagai imbalan? Tang Wulin bertanya. Muzang Kong berkata, kamu harus menghafal dan mematuhi aturan sekte Tang. Selama berhati-hati untuk tidak merusak salah satu dari mereka, status Anda sebagai anggota sekte Tang akan dijamin. Di dunia ini, tidak ada yang datang dengan bebas. Jika Anda ingin meningkatkan posisi Anda di sekte Tang, Anda harus berkontribusi pada sekte tersebut. Misalnya, Anda dapat menyelesaikan misi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi, yang kemudian dapat Anda tukarkan di sekte dengan banyak item berbeda yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Anda juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan tingkat kontribusi Anda di sekte. Mengenai masalah mendokumentasikan poin kontribusi Anda, bahkan saat Anda membelanjakannya, total poin kontribusi Anda yang tercatat tidak pernah berubah. Dengan demikian, Anda dapat menyebut total nilai poin kontribusi efektif Anda. Saya akan menjelaskan hal-hal ini lebih detail nanti, tetapi yang benar-benar perlu Anda ingat sekarang adalah aturan sekte Tang. Jika Anda melanggar salah satu dari mereka, hukuman paling ringan yang akan Anda terima adalah pengusiran dan harus mengembalikan semua yang Anda terima dari sekte. Dalam skenario kasus terburuk, ada hukuman yang jauh lebih keras dan lebih berat yang mungkin menyusul. Karena itu, perhatikan, aturan pertama dari sekte Tang berbakti kepada sekte dan guru Anda. Yang ini sangat sederhana, jangan bergabung dengan sekte atau organisasi lain dan Anda akan baik-baik saja. Aturan kedua dari sekte Tang, Anda tidak akan melakukan pemerkosaan atau perampokan. Aturan ketiga dari sekte Tang, Anda tidak boleh membocorkan rahasia sekte. Aturan keempat dari sekte Tang adalah kewajiban setiap orang di sekte Tang untuk menjunjung kebajikan dan mengutuk kejahatan. Aturan kelima dari sekte Tang, Anda tidak boleh menipu orang lain. Wu Zhang Kong terus membuat daftar yang mendalam dari satu aturan sekte Tang demi satu, dan Tang Wulin mengambil hati masing-masing dari mereka. Meskipun ada total sepuluh aturan, tidak satu pun dari mereka yang sangat keras. Maksud dibalik peraturan mereka dapat diringkas dalam satu kalimat, jadilah orang baik yang menghargai sekte Tang. Tang Wulin, apakah Anda mampu mengikuti semua aturan ini? Merasakan keparahan tiba-tiba di Wu Zhang Kong, denyut nadi Tang Wulin mulai berdetak kencang, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik-baik saja maka, kembalikan buku itu kepada saya setelah Anda selesai membacanya. Wu Zhang Kong menghela nafas panjang, lalu bersandar di kursinya dan menutup matanya. Dia sekarang diam-diam menunggu kereta tiba di tempat tujuan. Bagian metode misterius surga tidak terlalu panjang, dan Tang Wulin selesai membacanya dalam waktu setengah jam. Meskipun demikian, dia masih memiliki kebingungan tentang beberapa titik akupuntur dan hal-hal yang bersifat alamiah itu. Wu Zhang Kong memberinya penjelasan rincin untuk setiap pertanyaan yang dia tanyakan tentang metode kultivasi dan bahkan menyuruhnya untuk mulai menggerakkan kekuatan jiwanya di sepanjang jalan yang diuraikan dalam buklet. Meskipun tempat duduknya sempit, untungnya Tang Wulin masih anak-anak sehingga cukup ruang baginya untuk duduk bersilah. Dan dengan Wu Zhang Kong yang tinggi dan dapat diandalkan menghalangi setiap mata yang mengintip, dia dapat melanjutkan pelajarannya tanpa rasa khawatir. Dia dengan lembut mendorong kekuatan jiwanya untuk perlahan beredar di seluruh tubuhnya. Dia masih tidak terbiasa dengan jalur rumit metode misterius surga, dan dia perlu mengedarkan kekuatan jiwanya melalui meridian yang bahkan tidak pernah dia sadari sebelumnya. Ada satu area yang terbukti menjadi tantangan baginya, di mana meridiannya sangat kompleks. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah perlahan-lahan menjelajahi dalam dirinya dan membangun pemahamannya sedikit demi sedikit. Beruntung bagi Tang Wulin, Wu Zhang Kong hadir untuk memberinya bimbingan setiap kali dia mengalami masalah. Setiap kali dia menemui jalan buntu, aliran energi dingin akan memasuki tubuhnya dan membimbing kekuatan jiwanya kembali ke jalan yang benar. Melalui trial and error dan dengan bimbingan Wu Zhang Kong, pemahaman Tang Wulin tentang meridiannya tumbuh semakin dalam. Dengan cara seperti itu, Tang Wulin akhirnya dapat menyelesaikan satu siklus sirkulasi kekuatan jiwa seperti yang diuraikan dalam metode surga misterius. Dia secara bertahap menyesuaikan lingkungannya dan sepenuhnya fokus pada tugas yang ada. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwanya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan siklus lain. Persepsi anak ini cukup bagus. Dia hanya membutuhkan dua jam untuk menyelesaikan siklus sirkulasi pertamanya dengan bimbingan saya. Tidak buruk, ketika dia membantu Tang Wulin, Wu Zhang Kong juga terkejut saat mengetahui bahwa meridian Tang Wulin jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan tidak ada soul master dengan tiga atau empat cincin yang memiliki meridian yang bisa dibandingkan. Dengan meridian Tang Guh Tang Wulin dan kekuatan jiwanya di tingkat satu cincin, dia akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan cepat tanpa mengkhawatirkan tubuhnya. Ini adalah keuntungan dari fisik yang kuat. Wu Zhang Kong mengangkat tangan untuk menghentikan petugas kereta yang lewat. Halo, apa yang bisa saya bantu? Mata pramugari kereta sedikit melebar melihat ketampanan Wu Zhang Kong dan pipinya memerah. Suaranya jelas lebih manis sekarang dibandingkan saat dia berbicara dengan penumpang lain. Maaf mengganggu Anda, tapi saya sedang mencari kondektur, kata Wu Zhang Kong dengan nada dinginnya yang biasa. Anda sedang mencari kondektur? Dia sibuk saat ini, jadi bisakah Anda memberitahu saya masalah apa yang Anda cari pertama kali? Mungkin saya bisa membantu Anda? Meski ketampanan sosok Wu Zhang Kong telah membuat hatinya berdebar-debar, ia tetap mempertahankan profesionalitasnya. Kamu tidak akan bisa membantuku. Silakan minta kondektur untuk datang ke sini. Saat dia berbicara, Wu Zhang Kong mengangkat tangan kanannya untuk mengungkapkan beberapa lingkaran cahaya mengambang. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Enam cincin jiwa naik dalam urutan ini. Mereka hanya terlihat oleh petugas karena dia saat ini diposisikan sedemikian rupa, sehingga menghalangi pandangan orang lain. Ah, petugas itu tidak bisa membantu tetapi berteriak pada pemandangan yang mengejutkan itu. Setelah cincin jiwa menghilang dalam sekejap, Wu Zhang Kong mengangguk singkat padanya. Di benua Douluo, ini adalah cara termudah untuk menunjukkan kekuatan seseorang. Cincin jiwa sama dengan kekuatan dan status. Tidak hanya Wu Zhang Kong seorang kaisar jiwa enam cincin, dia bahkan seorang ahli yang kuat yang memiliki sepasang cincin jiwa hitam 10.000 tahun. Bagaimana lagi petugas seharusnya bereaksi? Hei, kamu, jangan gunakan ketampananmu untuk memanfaatkan nona muda. Seorang pria jangkung dan tegap muncul di samping petugas. Dia tidak melihat cincin jiwa Wu Zhang Kong, tapi dia telah mendengar teriakan petugas. Wu Zhang Kong hanya menatapnya sekilas dan tetap duduk dengan sikap dingin dan pendiamnya yang khas. Wah, aku sedang berbicara denganmu. Berdiri, pria jangkung itu jelas memiliki temperamen yang pendek. Tidak apa-apa, tidak sama sekali. Petugas kereta akhirnya tersadar dari Linglong dan buru-buru menghentikan pria itu untuk mendekati Wu Zhang Kong. Saya hanya terkejut dengan identitas mereka. Mereka benar-benar punya masalah penting untuk dibicarakan dengan kondektur. Terima kasih telah menjagaku, tetapi kamu dapat kembali ke tempat dudukmu sekarang. Petik 2 Pria jangkung itu menatap dengan ragu pada petugas sebelum tertawa nakal. Jangan takut, adik kecil. Saya tidak suka anak laki-laki cantik itu sejak awal. Jika dia berani mencoba apapun denganmu, beritahu saja kakak ini dan aku akan membantumu menghukumnya. Petik 2 Tidak apa-apa, tidak apa-apa, petugas itu dengan cepat meyakinkan. Dia kembali ke Wu Zhang Kong dan dengan hormat berkata, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memanggil kondektur. Petik 2 Menyatakan ini, dia buru-buru pergi. Mungkin itu karena sikap hormat pelayan terhadap Wu Zhang Kong, tetapi pria jangkung itu tidak lagi mengganggu mereka. Tidak lama kemudian, petugas kembali diikuti oleh seorang wanita parubaya. Halo, saya kondektur kereta ini. Apa yang bisa saya bantu? Kondektur kereta berbicara dengan sangat sopan. Ini wajar saja. Di depannya adalah kaisar jiwa muda dengan 6 cincin. Mempertimbangkan usia dan kekuatan yang dia miliki, dia hanya bisa membayangkan seberapa tinggi statusnya dan dari klan hebat apa dia berasal. Kondektur melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Wu Zhang Kong sebelum dia menyadari dengan cemas bahwa mereka telah diisolasi dari keributan di sekitar mereka. Murid saya telah memasuki kondisi meditasi mendalam, dan saya tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bolehkah saya tahu jika kereta ini menuju ke tempat lain setelah mencapai Heaven Doe City? Petik 2 Meditasi mendalam? Untuk seseorang yang bukan master jiwa, kedua kata ini tidak memiliki banyak arti, tapi dia tetap menjawab dengan cepat. Kami akan beristirahat di Heaven Doe City selama satu hari sebelum melanjutkan ke barat sampai ke Sun Moon City. Kereta ini beroperasi dari timur ke barat, melintasi seluruh benua. Makanya kereta ini juga disebut Travelle. Petik 2 Wu Zhang Kong mengerutkan kening. Lalu apakah mungkin berhenti di Heaven Doe City untuk sementara waktu lebih lama? Kondektur membuat wajah canggung. Saya khawatir itu tidak mungkin. Banyak pelancong telah membeli tiket, jadi kami tidak akan menunda kesepakatan kami jika kami tidak melanjutkan. Petik 2 Menganggup dalam pengertian, Wu Zhang Kong berkata, Oke, saya mengerti, kalau begitu aku akan memikirkan cara lain. Petik 2 Baik, maaf untuk ketidaknyamanannya, jika ada hal lain yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya, kata kondektur sambil tersenyum. Setelah dia pergi, pria jangkung sebelumnya berkata dengan jijik, lelucon macam apa ini? Kondektur datang namun kalian bahkan tidak berbicara sepatah katapun. Petik 2 Seolah tidak mendengar keluhan pria itu, Wu Zhang Kong memejamkan mata dan mengabaikannya. Bosan sekarang, pria jangkung itu tidak terus mencemua Wu Zhang Kong. Seperti ini, kereta jiwa dengan lancar mencapai surga Dow City. Kepada semua penumpang, mohon pastikan untuk mengambil semua bagasi Anda dan keluar dengan tertib. Karena ruangan yang sempit, kami meminta Anda untuk berhati-hati terhadap barang-barang Anda dan langkah Anda untuk mencegah agar tidak ada yang cedera. Petik 2 Speaker memproyeksikan suara kondektur ke seluruh kereta. Penumpang berdiri satu persatu untuk menuju pintu keluar, tetapi Wu Zhang Kong tetap diam. Tang Wulin masih dalam meditasi yang mendalam. Alisnya berkerut saat memikirkan rencananya. Tidak lama kemudian, hanya dia dan Tang Wulin yang tersisa di kereta. Petugas yang bertugas merapikan kereta berjalan mendekat dan dengan sopan berkata, Kita sudah sampai di stasiun. Anda harus turun sekarang. Petik 2 Wu Zhang Kong berdiri. Saya ingin membawa kursi ini. Ini uang untuk mengkompensasi biaya. Dia mengeluarkan beberapa tagihan federasi saat dia berbicara. Anda ingin membawa kursi ini? Ini, pramugari kereta belum pernah bertemu penumpang yang begitu eksentrik sebelumnya. Apa yang dia maksud dengan membawa kursi bersamanya? Segera, Wu Zhang Kong menjelaskan arti kata-katanya dengan gerakan sederhana. Riak cahaya biru menggenang di tangan Wu Zhang Kong saat hawa dingin menyapu sekitarnya. Kilatan biru kemudian, petugas kereta terkejut melihat bahwa kursi dengan anak yang duduk di atasnya dengan mantap diangkat oleh pria berjubah putih itu. Membawa kursi hanya dengan tangan kirinya, dia mengambil langkah besar menuju pintu keluar kereta. Hah, dia benar-benar membawa kursi itu? Astaga, dia melepaskan seluruh kursi. Petugas buru-buru mengeluarkan komunikator jiwanya. Konduktor, kondektur, di sini, ada. Dan saat ini, Wu Zhang Kong sudah meninggalkan kereta sambil membawa kursi yang diduduki tanggulin. Karena dia tidak bisa memaksa kereta untuk berhenti di sini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil kursi dan tanggulin bersamanya. Dia mengisolasi tanggulin dalam gelembung kekuatan jiwa untuk mencegah gangguan apapun, yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam kultifasinya. Untuk saat ini, dia berencana segera meninggalkan stasiun kereta sebelum mencari penginapan untuk menginap. Tentu saja, begitu Wu Zhang Kong turun dari kereta, dia menjadi pusat perhatian saat dia menggendong seorang anak yang duduk sendirian. Turis di sekitarnya semua tercengang saat satu pikiran terlintas di benak mereka. Apa yang terjadi? Pada saat itu, alarm berbunyi ketika sekelompok petugas polisi dari stasiun kereta berlari dengan senjata laser jiwa di tangan. Membekukan, mereka membentuk barisan di depan Wu Zhang Kong, menghalangi jalannya. Kepala polisi itu melangkah maju dan dengan sedih berkata, Tuan, Anda telah merusak kereta umum dan membawa seorang anak. Silakan ikut dengan kami dan jelaskan diri Anda. Petik 2 Baik, Wu Zhang Kong setuju tanpa sedikitpun perlawanan. Para petugas tercengang melihat tanggapan yang sedingin es dan tenang itu. Kesan mereka tentang dia berubah menjadi salah satu pria asing, tetapi ternyata mudah diajak bicara. Mereka sudah menyadari statusnya sebagai kaisar jiwa enam cincin, sebuah eksistensi yang mustahil untuk mereka lawan, dan mereka hampir gemetar karena ketakutan. Untungnya bagi mereka, Wu Zhang Kong tidak menolak dan benar-benar menurut. Masih membawa kursi yang diduduki Tang Wu Lin, Wu Zhang Kong dikawal ke kantor polisi yang bertugas berpatroli di stasiun kereta Heaven Doe City. Terima kasih telah menonton!